Halo, jumpa lagi di channel tips gadget Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengedukasi kalian dan sekaligus sharing pengalaman pribadi saya Karena di video kali ini, saya akan menjelaskan prosedur dan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan Jika barang yang kalian pesan tidak sesuai pesanan Karena beberapa hari yang lalu, saya juga mengalami hal yang sama seperti yang kalian alami Saya pasti yang gak kesel kalau dirinya ditipu Kalian pasti setuju kalau semua orang pasti kesel dan marah jika dirinya ditipu Ada sebagian orang yang melampiaskan kekesalannya dengan mencacimaki kurir Padahal kurir hanya mengantarkan paket saja dan tidak tahu apa-apa masalah paket yang kalian pesan Saya harap kalian tidak melakukan hal seperti itu Kalian tidak perlu marah-marah karena setiap masalah pasti ada solusinya Untuk itu kalian simak video ini sampai selesai Hal pertama yang perlu kalian lakukan yaitu ajukan pengembalian barang Bagaimana jika kalian sudah terlanjur klik pesanan diterima? Apakah masih bisa ajukan pengembalian barang? Tentu saja bisa tergantung kesepakatan kalian dengan seller Tapi resiko dan ongkir kalian tanggung sendiri karena dilakukan di luar aplikasi Shopee Tapi khusus produk elektronik seperti HP, laptop, dan produk elektronik lainnya Ada fitur proteksi yang wajib kalian centang saat kalian cek out pesanan Yang nantinya bisa digunakan untuk claim garansi produk Jika produk kalian bermasalah Untuk tutorialnya akan saya bahas di next video Oke disini ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan sebelum kalian mengajukan pengembalian barang Yang pertama membuat video unboxing Saya sering mengingatkan kalian setiap paket sampai selalu buat video unboxing Kalian harus buat video unboxingnya Mulai kalian membuka paket dan menyalakannya jika produk elektronik Pastikan nomor resi dan nomor pesanan terbaca dengan jelas Video unboxing ini penting sebagai bukti kalau barang yang kalian pesan tidak sesuai pesanan Yang kedua kalian harus kemas kembali barang yang kalian pesan tadi Dengan kemasan yang baru Karena nantinya akan dikirim kembali ke seller Pastikan kalian kemas dengan aman dan barang yang kalian kirimkan lengkap Misalkan kalian beli HP dan lupa masukkan charger ke dalam kemasan kalian Atau kalian sengaja lempar HP tersebut sehingga pecah Karena kalian sudah terlanjur emosi Jelas ini dilarang Shopee Maka pengajuan pengembalian barang kalian akan ditolak Oke jika keduanya sudah kalian siapkan Sebelum kalian ajukan pengembalian barang Kalian klik perpanjang masa garansi Jika sudah setelah itu langsung saja kalian klik ajukan pengembalian barang Oke jika sudah tampil seperti ini Kalian centang saja parcel yang akan kalian kembalikan Jika sudah setelah itu kalian pilih alasan Disini kalian bebas pilih alasan Oke setelah itu kalian upload foto produk yang bermasalah Jika sudah setelah itu kalian buat alasan lebih lengkap Kalian ceritakan semua masalah produk tersebut Oke jika sudah setelah itu kalian pilih solusi Disini kalian pilih pengembalian barang dan dana Kenapa tidak pilih pengembalian dana Karena pengembalian dana hanya untuk paket yang tidak sampai Jika paket kalian tidak sampai kalian bisa pilih pengembalian dana Untuk email sudah terisi otomatis Jika kalian sudah melengkapi data dari akun Oke jika semuanya sudah benar setelah itu kalian pilih kirimkan Jika sudah maka akan tampil rincian pengembalian barang Disini kalian tunggu saja penjual menyetujui pengajuan kalian Jika penjual tidak merespon dan melebihi batas yang sudah ditentukan Maka secara otomatis pengajuan kalian akan disetujui Jika pengajuan pengembalian barang kalian disetujui Maka akan muncul notifikasi usulan diterima Setelah itu kalian pilih saja kirimkan produk pengembalian Yang perlu kalian perhatikan kalian harus kirimkan produk ke seller Sebelum melebihi batas yang sudah ditentukan Oke disini langsung saja kalian pilih kurir Disini saya rekomenin kalian pilih drop off Karena gratis ongkir Dan untuk jasa kirimnya disini menggunakan JNT Express Setelah itu kalian pilih konfirmasi Oke langkah selanjutnya disini kalian pilih lihat instruksi Oke langkah selanjutnya kita akan cetak label pengiriman Sebelum itu kalian pilih download terlebih dahulu Jika label pengiriman tidak muncul Kalian kembali ke menu sebelumnya Pilih saja email saya Setelah itu kalian pilih konfirmasi Silahkan kalian cek email kalian Dan buka email dari Sopi Silahkan kalian scroll ke bagian bawah Dan kalian buka file PDF yang dikirimkan Sopi Setelah itu kalian cetak label pengiriman Dan tempel ke produk yang sudah kalian kemas sebelumnya Jika sudah setelah itu kalian hantarkan paket kalian ke drop point JNT terdekat Jika kalian menggunakan jasa kirim JNT Langsung saja kalian temui staff disana Kalian bilang aja ingin mengirimkan pengembalian barang Sopi Jika paket sudah diterima staff disana Jangan lupa minta salinan resi dari JNT Untuk jaga-jaga aja Jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan Karena saya pernah mengalami kehilangan paket Saat paket ditinggal Saya curiga paket saya tidak dikirimkan berhari-hari Akhirnya saya melapor ke staff disana Untungnya saya masih ada bukti foto paket tersebut Sehingga paket saya bisa ditemukan Tapi jarang sekali dikasih karena kesibukan staff disana Biasanya disuruh tinggalin aja Tapi jangan lupa foto dan videokan paket kalian Jika paket kalian sudah diterima drop point JNT Kalian bisa lacak paket kalian melalui menu pengembalian Kalian tunggu saja paket kalian sampai ke seller Jika paket kalian sudah sampai ke seller Nanti akan ada notifikasi validasi sedang diproses Seller akan memeriksa barang yang kalian kirimkan Maksimal 48 jam kerja Jika proses validasi selesai Maka akan muncul notifikasi permintaan pengembalian barang disetujui Maka dana kalian akan dikembalikan Disini saya menggunakan sistem pembayaran Sopi Payletter Maka limit kredit akan dipulihkan dan dikembalikan di akun Sopi Payletter Jika kalian menggunakan sistem pembayaran Sopi Payletter Untuk tutorial aktifasi Sopi Pay Kalian bisa klik link videonya ada di atas Oke sampai disini aja video kali ini Semoga bermanfaat Jika kalian masih bingung atau ada yang mau ditanyakan Silahkan komen di bawah Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sopi Payletter Sopi Payletter Sopi Payletter